Halo semua, baliknya bareng gue, Arul di Player 2, dan selamat datang di Story Mode. Oke, balik lagi di Story Mode nih. Buat di minggu ini, Player 2 udah nyiapin ceritanya karakter Tekken lagi, yaitu Zavina. By the way, maaf juga kalau karakternya Tekken lagi ya, karena karakter-karakter di game Tekken tuh sebenernya banyak banget ya yang request ya. Salah satu game yang di request-in karakter yang buat di story-in, ya dari Tekken. Dan Zavina juga salah satu karakter yang lumayan banyak di request sama temen-temen semua. Tenangin nanti juga yang lain bakal dibikin, sabar, pelan-pelan. Tapi kalau kalian punya request yang lain, ya tetep aja tulis aja di komentar di bawah, gak apa-apa. Untuk sekarang ya, yang udah jadinya Zavina dulu. Jadi, karena story Zavina udah siap, selamat menonton, dan enjoy! Zavina salah satu karakter cewek di Tekken nih yang pertama kali masuk di serinya yang ke-6. Zavina juga masuk ke seri ke-7, cuman dia nih muncul sebagai karakter DLC yang ada di season pass-nya yang ke-3. Perkenalan sedikit tentang Zavina sebelum keceritanya yang di Tekken. Zavina merupakan cewek kelahiran Mesir dan memiliki fighting style yang namanya tuh Ancient Assassinations Art. Serem juga sih nama fighting style, ya. Kebetulan Zavina ini emang lahir di sebuah kelompok spiritual warrior gitu. Makanya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki bener-bener kuno banget. Zavinanya juga ternyata memiliki kekuatan gaibnya sendiri. Hidiii ngeri juga. Zavina juga sebenernya sejak kecil tuh udah dibesarkan dengan cara dan dengan tujuan juga biar dia menjadi sebuah pelindung makam yang namanya Imperial Tomb, milik sukunya. Tapi beberapa tahun setelahnya, ada pasukan dari luar negeri gitu yang mencoba menyerang makam yang sedang dijaga oleh Zavina. Tapi tentu aja si Zavina berhasil menghalangi mereka agar tidak merusak makam tersebut. Nah tapi selain itu juga, Zavina ini memiliki keunikan. Meskipun Zavina memiliki kekuatan spiritual ya, dia nih memanfaatkan kekuatan spiritualnya itu buat menjadi seorang astrologi di kehidupan sehari-harinya. Nah ini nih bagus nih, ini yang namanya menggunakan kekuatan pada tempatnya. Nah tadi udah perkenalan sedikit tentang Zavina, sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya si Zavina di Tekken ke-6. Di sini diceritain kalau Zavina setelah beberapa penyerangan kemakam yang dilindungi, dia melihat beberapa pertanda buruk yang bakal terjadi di masa depan nih. Dia kayak mendapatkan penglihatan gitu lah, penglihatan masa depan. Ditambah dia juga merasa ada firasat-firasat buruk yang nantinya bakal datang kepada dirinya. Ya biasa, firasat cewek gitu kan. Karena kebingungan si Zavina ini nge-reach out gurunya buat nanya, apa maksud dari firasat buruk yang dia rasakan ini? Dan dia bertanya juga, apa sih yang harusnya Zavina lakukan ke gurunya? Nah setelah gurunya sudah memberikan nasihat kepada Zavina, Zavina ingat sesuatu nih. Ternyata ada ramalan yang pernah dia dengar dari sukunya, yang ramalannya tuh ngomong gini. Ketika dua bintang jahat sudah bertemu, segel dari makam akan rusak dan terbuka. Nah sesuatu yang tertidur di dalamnya akan mengacaukan dunia. Setelah mendengar ramalan itu, Zavina mendengar kabar adanya turnamen King of Iron Feast ke-6. Dan disitu ada Kazuya dan Jin Kazama, bakalan ada di turnamen. Menurut ramalan yang didapatnya, Kazuya dan Jin Kazama merupakan dua bintang jahat itu yang ada di ramalannya. Makanya si Zavina ikutan join ke turnamen dengan tujuan menghentikan terjadinya bencana di dunia karena Kazuya dan Jin Kazama. Nah setelah masuk ke turnamen, dia udah berantem melawan beberapa musuh. Sayangnya Zavina gagal menghentikan kontak yang dilakukan Kazuya sama Jin. Gara-gara itu, makam yang selama ini ia jaga terbuka dan ternyata dari situ keluar Azazel. Dengan cepat dan cekatan, Zavina langsung cabut ke makam itu untuk menghentikan amukan Azazel. Nah untungnya Zavina ini gak telat ya sampai sananya. Bertemulah Zavina dengan Azazel, lalu mereka berantem dan tentu aja Zavina yang menang. Setelah berhasil ngalahin Azazel, Zavina keluar sebentar dari dalam makamnya. Dan dia ngeliat gurunya dari kejauhan gitu. Dia tengok-tengok karena udah ngerti maksud si Zavina. Nah gurunya ini dari kejauhan cuma ngangguk aja. Kayak ngasih izin tuh untuk menyelesaikan kejadian yang ada di makam itu. Nah masuk lagi ke dalam, Zavina akhirnya disitu dia menyegel kembali Azazel bersama orpnya. Cuman ketika dia masuk ke dalam makam, tiba-tiba pintu masuknya tuh tertutup. Dan di luar juga bangunan-bangunan pada runtuh gitu. Kayak gempa bumi gitu lah. Gak ngerti gue juga nih kenapa nih. Apakah Azazel gagal di segel? Tapi tenang aja, buat Zavina sendiri sih dia berhasil keluar dengan bantuan kekuatan dari orpnya Azazel. Nah barusan itu penutup cerita Zavina di Tekken 6. Sekarang kita langsung lanjut ke Tekken 7 nih. Karena dia nih karakter yang hadil dari DLC, jadi ceritanya juga gak begitu banyak di Tekken 7. Tapi di Tekken 7 dikasih tau seperti yang udah gue jelasin tadi, kalau Zavina itu merupakan penjaga dari sebuah makam dari klanenya. Nah di Tekken 6 kan gue juga tadi ngasih tau, dia berhasil menghentikan Azazel sekali. Tapi lagi-lagi Azazel bangkit nih. Gara-gara Kazuya dan Jin Kazama berkontak lagi. Untungnya kebangkitan Azazel berhasil digagalkan sama Lars. Oh by the way, yang belum nonton ceritanya Lars bisa klik kartu di atas. Nah sesudahnya tuh Zavina akhirnya mengambil tindakan ya dengan menyegel Azazel di dalam dirinya. Zavina ngerasa kalau dia disegel dalam makamnya lagi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi dia berpikir untuk menyimpan Azazel dalam dirinya, seharusnya masalah udah beres ya, tidak akan terbangun lagi si Azazel ini. Tapi ternyata Zavina merasakan adanya peningkatan kekuatan dalam dirinya setelah dimasuki Azazel. Nah makanya kalau kalian lihat salah satu tangannya Zavina itu ada yang bentuknya bukan kayak tangan manusia. Ini Zavina yang di Tekken 7 ya. Nah itu tuh adalah efek samping dari dia nyegel Azazel di dalam dirinya. Keren tapi tetap berbahaya gitu. Soalnya bisa jadi aja si Azazel ngambil alih tubuhnya Zavina. Tapi ya segitu aja cerita Zavina di Tekken ke-7. Emang gak banyak ya karena dia kehitungnya karakter tambahan doang. Ya DLC sih. Tapi ya semoga kalian suka sama videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampe abis. Dan kalau kalian suka boleh di-like videonya. Kalau gak suka gak apa-apa di-dislike juga. Sebarkan ke temen-temen kalian. Siapa tau ada yang penasaran sama ceritanya Zavina Tekken. Terus tulis juga di komentar di bawah kalian pengen kita bikin video apa lagi. Request lah. Story mode atau video apapun kita bikinin cuman ya pelan-pelan. Karena kita tenaganya masih berdua saja. Oke? Kalian bisa dukung kita di Samway Ria. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita di AdFlyer2. Segitu aja gue aru log out.